Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sopir mengantuk mobil boks di Tangerang, Tabrak, Pohon. Jenazah pilot dan kopilot pesawat SAMR dimakamkan di Kabupaten Tangerang. Ribuan Santri Pandeglang mengikuti kegiatan peringatan Hari Santri Nasional. Satu unit mobil boks mengalami kecelakaan di jalan pembangunan Negla Sari, Kota Tangerang. Akibat kejadian tersebut, sang sopir bernama Kamal terjepit hingga proses evakuasi juga berjalan dramatis. Evakuasi korban dilakukan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan PMI Kota Tangerang. Kejadian bermula saat kendaraan yang dikemudikan korban melaju dari arah Batu Ceper menuju Karawaci. Namun diduga karena sang sopir mengantuk, mobil boks bernomor polisi B9204CK hilang kendali dan menabrak pohon yang berada di pinggir jalan. Boks yang mengalami kecelakaan sudah bisa ter-evakuasi untuk sopir. Sudah kita bawa ke rumah sakit Sintanala. Tidak ada selamat, luka ringan, namun untuk krek. Nanti kita bayangkan untuk evakuasi dengan krek. Setelah dilakukan proses evakuasi selama satu jam, korban akhirnya bisa dievakuasi dari kendaraan yang rinsak. Posisi korban terjepit oleh sisir, proses evakuasi cukup memahamkan waktu. Berapa jam, apa yang ada di sini? Tadi kurang lebih hampir satu jam ya proses evakuasinya. Korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit umum Dr. Sinatala untuk mendapatkan perawatan. Sementara akibat kecelakaan, arus lalu lintas di jalan pembangunan mengalami kemacetan hingga 2 km. Ariel Maranus dan Tafik Saleh melaporkan dari Tangerang. Dua jenazah korban jatuhnya pesawat SAMR yang terjadi di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, dibawa ke Tangerang untuk dimakamkan. Kedua peti jenazah diterbangkan dari Gorontalo dan mendarat di Mandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Dua peti jenazah korban pesawat SAMR langsung dibawa menuju kamar jenazah kargo Bandara Soekarno-Hatta. Keduanya merupakan pilot dan co-pilot yakni Muhammad Saifurubi dan M. Arthur. Di lokasi tersebut juga diadakan serah terima peti jenazah dari petugas perwakilan perhubungan udara dan maskapai SAMR kepada pihak keluarga. Direksi SAMR menyatakan turut berduka cita meninggalnya para korban kecelakaan pesawat. Direksi SAMR juga berupaya maksimal melakukan evakuasi hingga mengantarkan jenazah ke rumah duka. Usai diserah terimakan, dua jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka di Panongan Kabupaten Tanggerang, Banten untuk dimakamkan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tanggerang. Warga di Kejamatan Ciputa Tanggerang Selatan menangkap dua begal yang merampok ponsel dan sepeda motor salah satu pengendara yang berlintas. Masa yang kesal langsung menghakimi kedua pelaku meski sudah tidak berdaya. Polisi yang tiba di lokasi sempat kewalahan untuk menghentikan aksi main hakim sendiri. Bahkan polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa dan mengevakuasi pelaku ke dalam mobil. Peristiwa bermula saat kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor berpapasan dengan korban dari arah berlawanan. Secara tiba-tiba pelaku langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam hingga terluka pada bagian wajah. Pelaku yang sudah tertangkap saat ini masih dalam pemeriksaan. Mereka beroperasi menggunakan senjata tajam sejenis jurid kecil. Itu peringatan korban berapa ada? Korban ada satu orang saat ini mendapatkan perawatan di rumah sakit, dia ciputan. Sedangkan polisi juga masih mengejar dua pelaku lain yang kabur dari kejaran warga. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.